Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Pemirsa masih datang dari brand, kita akan coba lihat secara lebih detail bagaimana perjalanan dari brand sampai dilakukan suspensi, uma hingga masuk ke dalam papan pemantauan khusus dan berikut informasi selengkapnya. Di mana Financial Times Stock Exchange atau FTSE Global Equity Index Quarterly menunda saham PT Barito Renewables Energy TPK atau brand masuk ke dalam indeks periode Juni 2024. Hal ini disebabkan brand telah masuk dalam papan pemantauan khusus atau full call auction di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengumuman FTSE Russell at London Stock Exchange Group Business, selasai yang dirangkum dari berbagai sumber, penundaan saham PT Barito Renewables Energy TPK atau brand masuk ke dalam indeks periode Juni 2024. Karena brand masuk ke dalam full call auction di papan pemantauan khusus kema full call auction, FTSE Global Equity Index merupakan rangkaian di indeks pasar saham yang disun oleh London Stock Exchange. Dia mencakup lebih dari 19.000 saham di 49 negara. Pesatnya pertumbuhan market cap brand masuk ke dalam radar perubahan indeks FTSE kategori large cap. Sehubungan dengan hal tersebut, FTSE Russell tengah mengevalusi apakah papan daftar pengawasan BI atau papan pemantauan khusus perlu dimasukkan ke dalam bagian 6.4 Surveillance Stock Screen dari peraturan dasar FTSE Global Equity Index Series. Dengan demikian, FTSE Russell akan memungkan hasil dari evolusi lebih lanjut. Meski demikian, FTSE menggarisbawahi jika evolusi konstituen masih dapat terjadi di tanggal 7 Juni 2024. Karena evolusi rebalancing tersebut baru akan berlaku efektif di tanggal 24 Juni mendatang. Brand masuk ke dalam kriteria 10 papan pemantauan khusus pada tanggal 29 Mei 2024. Kriteria 10 papan pemantauan khusus brand dikarenakan pengertian sementara peringatan efek. Selama lebih dari satu hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Sebelumnya, bursa mengumumkan terjadinya pergerakan saham di luar kebiasaan atau UMANG terhadap saham brand di 17 April 2024. Kemudian bursa menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham brand di Senin tanggal 27 Mei 2024 karena kenaikan harga saham yang signifikan. Berbagai sumber untuk ID Exynum. Dan pemirsa brand merupakan salah satu menjadi pemberantuan untuk indik harga saham kabungan pasca masuk kepada papan pemantauan khusus dengan mengalami auto reject bawah dalam berjilid-jilid atau dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Dan hari ini saham brand juga kembali mengalami auto reject bawah. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa bagaimana pergerakan saham brand di sepanjang perdagangan hari ini auto reject bawah di level berapa. Anda pernah saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa pergerakan brand di sepanjang perdagangan hari ini. Posisi brand pada penutupan perdagangan hari sebelumnya tepatnya di 4 Juni masih bergerak di 8 ribuan. Posisi 8 ribuan juga sudah disentuh setelah mengalami auto reject bawah beberapa kali kemudian mencoba untuk rebound kembali. Pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi saham brand langsung mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 10% dan langsung mengalami auto reject bawah di 7,425. Dan level yang sama sampai dengan pembukaan sesi kedua dan sampai dengan perdagangan atau beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham brand di beberapa bulan terakhir. Sebelumnya Bursa Efek Indonesia sudah memberikan suspensi, UMA kemudian juga masuk kepada papan pemantauan khusus di mana secara keseluruhan saham brand ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satu pertimbangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk memberikan beberapa kebijakan terhadap saham brand dalam beberapa waktu terakhir. Di perdagangan Desember, Bursa masih bergerak di 6,825. 2 Januari di 7,600. Februari sempat tertekan ke 4,850. 1 Maret di 6,200. April di 5,400. 17 Mei tampaknya level tertinggi yang pernah disentuh oleh brand di sepanjang masa di 12,200. Tadi pun juga sudah tersampaikan dari sisi grafis di paket sebelumnya, harga IPO brand di 780-an bisa dibayangkan dengan posisi 12,200-an. Ini sudah berapa persen kenaikan saham brand sejak melantai di Bursa Efek Indonesia. Sementara di perdagangan Juni lebih cenderung tertekan, terutama pasca masuk kepada papan pemantauan khusus. Nah bagaimana dari sisi valuasi pemirsa untuk saham brand di mana banyak kalangan yang menilai saham brand memiliki valuasi yang sudah premium. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dengan beberapa indikatornya. Data RTI sampai dengan perdagangan hari Rabu siang tadi untuk posisi price to ending ratio-nya sudah berada di 543,69 kali. PSR-nya di 107,49 kali, PVV-nya di 132,46 kali, dan PCFR-nya di 173,82 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indik harga saham kabungan melemah di atas 2%. Dan nanti tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!